Intro Inalilahi, duka sutikarno saat berjuang melawan penyakitnya Semua keluarga mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhirnya Namun sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk subscribe juga aktifkan notifikasinya Supaya sahabat pertama kali mengetahui informasi ini Tonton hingga habis biar tidak terjadi kesalahpahaman Jika sudah mari lanjut ke videonya Segenap kru kerabat seleb turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya Semoga almarhum mendapatkan tempat yang layak dan diampuni segala dosa-dosanya Amin ya robal alamin Dikutip dari kerabat seleb dari artikel Intip seleb lokal telah diketahui baru-baru ini Aktris Lawas Suti Karno menceritakan pengalamannya mengidap diabetes selama 18 tahun Hingga memutuskan memilih untuk mengamputasi kakinya Keputusan Suti Karno mengamputasi kakinya lantaran penyakit diabetesnya sudah tak tertolong lagi Suti Karno memilih untuk mengamputasi pada akhir Desember tahun 2022 lalu Diakui oleh Suti jika kondisi kesehatannya mulai memburuk Sejak ia kembali syuting film Sidul The Movie Namun disela-sela Suti Karno berjuang melawan penyakitnya Kini ia menyampaikan kabar duka melalui sebuah postingan di Instagram pribadinya Dirinya memposting tentang kepergian sang kakaknya Endang Yostina untuk selama-lamanya Disitu Suti Karno mengunggah beberapa foto mulai dari keranda jenazah sang kakak Hingga foto-foto saat keluarga mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhir Inilah akhir dari sebuah perjalan hidup, kematian Innalilahi wa innalilahi rojiun Selamat jalan kakakku Endang Yostina Tulis Suti Karno pada postingan Instagram pribadinya Pada postingan itu, Suti Karno juga tampak telah mengikhlaskan sang kakak yang sudah berpulang Tak lupa ia mendoakan sang kakak bersama dengan anggota keluarga lainnya yang sudah berpulang Udah enggak sesek lagi kan? Udah enggak gelisah lagi? Senang kumpul semua di sana sama mama Papa, Mas Tino, Neto, Ilham, di surga Allah Semoga dilapangkan jalannya ya endut, lofu, pungkasnya Demikian informasi yang kami dapat Terima kasih banyak atas menonton videonya Jangan lupa subscribe, like, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya